Terungkap kondisi terkini Bangladesh di tengah kerusuhan yang terjadi sejak selasa 16 Juli. Dimuat ABC dari laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak ke Bangladesh dilaporkan. Ribuan orang perlu keakibat kerusuhan. Sementara dimuat Associated Press atau AP, sebanyak 103 orang dilaporkan tewas akibat bentrok yang terjadi antara mahasiswa dan polisi. Namun pihak berwenang, Bangladesh belum mengumumkan jumlah resmi korban tewas dan terluka. Hingga saat ini pemerintah memperlakukan jam malam di Bangladesh dan tidak segan-segan menembak warga yang membuat onar. Selain melakukan tindakan tembak di tempat, pemerintah Bangladesh juga memblokir komunikasi online dengan melarang layanan seluler dan internet. Beberapa saluran berita televisi juga tidak lagi mengudara dan sebagian besar situs website surat kabar lokal tidak dapat diakses. Sementara itu, beberapa situs penting pemerintah, termasuk Bank Sentral Bangladesh dan kantor Perdana Menteri, nampaknya telah diretas dan dirusak. Media lokal juga melaporkan bahwa sekitar 800 senara pidana melalikan diri dari penjara Narsingdi, sebuah distrik di utara ibu kota setelah pengunjung kasa menyerbu fasilitas tersebut dan membakarnya pada hari Jumat. Kekacauan ini menyoroti keretakan dalam pemerintahan dan perekonomian Bangladesh serta rasa frustasi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan yang baik setelah lulus. Hal itu juga merupakan tantangan terbesar bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang sejak memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut setelah pemilu bulan Januari lalu yang diboykot oleh kelompok oposisi utama. Sebagai informasi, kerusuhan bermula dari aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kebijakan pemerintah dalam alokasi aparatur sipil negara atau ASN di Bangladesh. Para pengunjuk rasa menuntut di akhirnya kuota yang disediakan untuk keluarga veteran yang berperang dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 yang memungkinkan mereka mengambil hingga 30% kuota pekerjaan di pemerintahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!